Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Amba'adah Salah satu dari Rukun puasa Syarat Rukun dari puasa adalah At-Tabiyyid Di dalam Madhab Syafi'iyah Sebagaimana madhab yang Dianud kebanyakan Di negara Indonesia At-Tabiyyid Yang artinya Meletakkan Lafad niat Pada Waktu Malam hari Itu mulai dari Waktu maghrib Sampai sebelum waktu subuh Menurut Syafi'iyah Madhab Syafi'iyah Itu hukumnya wajib Sehingga ketika seseorang Yang bermadhab Syafi'iyah Tidak Mengucapkan niat Di malam hari Maka dia Di pagi hari Tidak dianggap Sebagai orang yang puasa Tapi karena Di bulan Ramadan ini Diwajibkan untuk Imsak Maka Walaupun di malam hari Tidak niat Puasa Tetap dia tidak boleh Makan Tidak boleh minum Tidak boleh melakukan hal-hal Yang membatalkan Puasa Itu dari Madhab Syafi'iyah Para ulama Di dalam masalah ini Menganjurkan Untuk berjaga-jaga Supaya ketika Di suatu saat Kok di malam hari Tidak sempat niat Atau Di malam hari Dia ketiduran Sampai pagi Maka hendaknya Di malam pertama Bulan puasa Malam pertama hari Di bulan puasa Dia niat puasa Dengan Puasa Satu Bulan Penuh Satu bulan penuh Dengan taklit Imam Malik Jadi Untuk berjaga-jaga Supaya di malam hari Itu Seandainya pada saat Malam hari Dia lupa Maka langsung Taklit Kepada Imam Malik Yaitu Niat puasa Di awal Bulan Ramadhan Hari pertama Bulan Ramadhan Ada pun Niatnya Kalau kita ikut Pagama Imam Syafi'i Yaitu Nawaitu Sumuhudim Anada'i Fardu Syahr Ramadhan Hadis Salati Fardu Lillahi Ta'ala Atau Di bahasa Indonesia kan Saya niat Puasa Fardu Ramadhan Saya niat Puasa Fardu Bulan Ramadhan Tahun ini Lillahi Ta'ala Kalau di bahasa Jawakan Niat Itu untuk Madhab Syafi'i Berarti Satu niat Untuk Satu Hari Puasa Makanya Hendaknya Malam pertama Di hari Pertama Bulan Ramadhan Kita niat Yang kedua Nawaitu Souma Jami As-Syahri Nawaitu Souma Jami As-Syahri Ramadhan Hadis Sanati Taklidan Di imami Malikin Fardu Lillahi Ta'ala Saya Niat Puasa Keseluruhan Bulan Ramadhan Tahun ini Ikut Madhabnya Imam Malik Fardu Karena Allah Ta'ala Nanti Seandainya Pada suatu saat Kita kelupaan Di malam hari Tidak Melakukan niat Cukup Kita Taklit Kepada Imam Malik Dan Semoga Apa yang kami Sampaikan Bisa Difahami Dan Bermanfaat Untuk Kita semua Dan Semoga Di bulan Ramadhan Ini Kita Benar-benar Mendapatkan Mugfirah Ampunan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Allah Mentakdirkan Kita Di bulan Ramadhan Ini Merupakan Bulan Yang Terbaik Merupakan Ramadhan Yang Terbaik Dari Ramadhan Ramadhan Yang Telah Lewat Wa Al-Affu Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh